Komponen masyarakat Bali mengusulkan untuk meningkatkan penggunaan wisatawan asing PWA dari Rp150.000 per orang menjadi Rp750.000 per orang. Usulan Komisi 2 DPRD Bali kini tengah dipertimbangkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Sejumlah kalangan menilai usulan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif agar kebijakan ini tidak menimbulkan kondisi yang kontraproduktif terhadap kepariwisataan Bali. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Perda No. 6 tahun 2023 tentang penghutan bagi wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. PJ Kemenar Bali Sang Madi Mehenrajaya sependapat untuk dilakukan perubahan Perda No. 6 tahun 2023 tentang penghutan bagi wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali dengan menambahkan pasal tentang pemberian insentif bagi pihak-pihak yang membantu kelanjaran penghutan tersebut dan menambahkan pasal tentang pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap Perda tersebut. Mahendrajaya mengungkapkan bahwa selain peningkatan jumlah penghutan terdapat sarana untuk memberikan insentif atau upah bagi pihak yang membantu dalam proses penghutan retribusi PWA tersebut. Usulan peningkatan penghutan dan pemberian insentif ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperbaiki sistem pengelolaan periwisata di Bali dan memastikan bahwa kontribusi wisata dapat memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Sementara itu, Sekda Provinsi Bali Dewa Mada Indra menegaskan bahwa penghutan retribusi PWA merupakan kebijakan yang baru dilaksanakan di Bali pasca Bali memiliki Undang-Undang No. 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Sesuatu yang baru yang diberlakukan untuk wisatawan seluruh negara tidak mungkin bisa berjalan optimal pelaksanaannya. Untuk itu akan terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan agar kebijakan ini bisa berjalan optimal. Dengan demikian, pada waktunya nanti semua catatan dari hasil evaluasi tersebut dirangkum dan disampaikan untuk dilakukan kajian. Apabila diharuskan dilakukan perubahan perda, maka akan dilakukan. Ketut Winato Bali Post melaporkan.